hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Dapur Desi mau buat nutrijil cincau es serut gula merah ini rasanya super enak seger buatnya mudah dan gampang banget ini cocok banget ya buat menu buka puasa nanti mau tahu caranya apa aja bahannya yu itu tontonin video ini sampai habis Oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tanda loncengnya supaya enggak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih oke di sini kita langsung saja ke cara pembuatannya saya sudah siapkan wajan kemudian saya masukkan satu bungkus nutrijil cincau 3 sendok makan gula pasir 400 ml air kemudian saya aduk supaya enggak ada bahan yang bergerindil selanjutnya siap dimasak ya sekarang langsung saja saya masak nutrijilnya untuk apinya saya gunakan api sedang kemudian sambil terus diaduk hingga mendidih ya Nah kelihatan nutrijil cincau airnya sudah mendidih ya seperti ini sekarang apinya saya matikan dan nutrijilnya ini saya pindahkan ke wadah lain di sini saya sudah siapkan wadah ini wadahnya antipanas yang saya pakai kemudian saya masukkan nutrijil yang saya masak tadi saya aduk-aduk supaya enggak ada yang gelembung-gelembung oke selanjutnya ini saya diamkan dan saya biarkan di suhu ruang hingga mengeras sambil menunggu untuk nutrijilnya set atau mengeras saya sudah siapkan panci kemudian saya masukkan 130 gram gula merah 2 sendok makan gula pasir 150 ml air 2 lembar daun pandan kemudian ini siap dimasak ya untuk apinya saya gunakan api sedang sambil terus diaduk dan pastikan gula merahnya larut dan mendidih sekarang air gula merahnya sudah larut dan mendidih seperti ini ya selanjutnya apinya saya matikan dan siap disaring nah disini saya sudah siapkan saringan langsung saja air gula merahnya saya saring supaya ampasnya bisa dibuang oke di sini nutrijil cincangnya sudah set atau sudah mengeras ya ini tadi nutrijilnya juga saya simpan di kulkas sebentar dan untuk parutan saya menggunakan parutan serut seperti ini ya kemudian nutrijil cincangnya saya potong menjadi tiga bagian supaya mudah saat kita memegang sekarang saya ambil satu nutrijil cincang yang sudah saya potong tadi kemudian ini siap diserut ya sekarang langsung saja nutrijil cincangnya saya serut caranya nutrijilnya ini agak sedikit ditekan ya dan ini hati-hati banget karena parutan serutnya ini tajam Oke saya lakukan hal yang sama hingga semua nutrijilnya diserut semua ya setelah nutrijil cincangnya diserut semua hasilnya seperti ini ya disini saya sudah siapkan satu sendak makan biji selasi kemudian saya tambahkan air hangat secukupnya saja dan ini saya biarkan hingga mengembang semua ya kemudian saya saring nah ini dia bahan yang saya buat tadi air gula merah yang sudah dingin biji selasi yang sudah mengembang nutrijil cincang yang sudah saya serut kemudian saya tambahkan 250 mili susu cair ultramil selanjutnya siap disajikan ya disini saya sudah siapkan dua gelas kemudian saya tambahkan es batu secukupnya saja nutrijil cincang yang saya seru tadi ini saya masukkan secukupnya saja air gula merah ini saya masukkan secukupnya saja selanjutnya saya masukkan susu cair disini saya pakai merek ultramil ini saya masukkan susu cairnya secukupnya saja dan untuk susu cairnya ini boleh diganti dengan santan ya sesuai selera aja Oke terakhir saya masukkan biji selasi ini juga secukupnya saja dan ini siap dicobain Alhamdulillah setelah berbuka puasa ini akan saya cobain saya aduk-aduk dulu supaya air gula merahnya tercampur rata oke untuk hasilnya seperti ini ya dan ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim hmm ini rasanya super enak seger manisnya pas recommended deh buat teman-teman cobain di rumah oh ya makasih ya yang sudah nonton video ini semoga suka dan berumpaan dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati